Menteri Pertanian Prabowo Subianto menjelaskan jika dirinya menginginkan suasana indamai meski saat ini tengah diterpa isu telah melakukan kekerasan terhadap Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Namun dia juga berpesan tidak menutup kemungkinan akan melakukan langkah hukum kepada pihak yang membuat gaduh karena sudah menyebarkan isu itu. Dan kini pihak Prabowo sedang mempelajari terkait masalah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo usai mengunjungi pabrik PT Pindad di Bandung, Jawa Barat pada selasa 19 September 2023. Prabowo pun menegaskan dirinya belum pernah bertemu dengan Wamentan. Ia pun beralasan karena selama ini ia selalu berkoordinasi cara langsung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan bukan dengan Wamentan. Kemudian dilansir dari Kompas TV, Presiden Jokowi yang ada di sampingnya menyarankan agar semua pihak sebaiknya mengecek kebenaran suatu informasi terlebih dulu. Terutama saat ini menjelang tahun politik. Kemudian Presiden Jokowi juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau harga sembako di pasar Jati Negara Jakarta pada selasa pagi. Bahkan ia pun memastikan tak ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Prabowo kepada seorang Wament. Saya ketemu aja belum sama Wamentnya. Ketemu aja kan beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya gak pernah gitu. Selalu Menterinya. Kenyebar waktu bakal dilaporin gak bakal dilaporin? Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Pak Prabowo sekarang sabar kok.